Mas Ruli Gimana tanggapannya dengan Citra Eshaterate yang suka kenroyokah? Lalu dari sisi Kalau itu Mas Ruli Mungkin tau pribadi orang itu ya? Iya Dan pada saatnya semua orang juga dari penggorengan lainnya Media ditambah-tambahin Itu buku di cewek, ceweknya lagi hamil Padahal gak ada yang hamil di situ Ditambah-tambahin oleh media Nah itulah penggorengan berita itu ngeri banget sebenarnya Menyalahi aturan-aturan kesehatan Misalkan contohnya ya Makan dicampur-campur terus suruh Madinda Tidak gitu Cara melatih persaudaraan itu ya Benar Itu seperti apa? Apakah perlu harus kita makan permen ganti-gantian? Atau makan carak ganti-gantian? Gimana? Kalau saya sih Setiap itu ya Semua itu kan Gampang selanjutnya Iya sih juga kan Yang sampai karena Satu orang penak-penyakit Semuanya penak Iya lah Iya lah Sampun sepatu nih Tinggal pinggirin gursi Iya Satu pinggirin gursi Ini jati udah Kak Masa Sampu kan Ini nanti digoreng nih Zenwok biar sesuruh digoreng Sampu 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 Selamat malam Selamat malam Ada Mas Koh Rudy Goldenboy Sebagai promotor baku hantam Yang sekarang Kita satu alamater Dulu ranyar Salam persaudaraan Disini kita akan berbincang santai Ngobrol santai sharing Seperti apa sih PSAT itu Dan Akhir-akhir ini Citra PSHT Sedang tidak baik-baik saja Ini mana ya Kang Mas Kemarin gak lama ada berita Mengeroyokan kepada Polisian Terus ada beberapa lagi Yang konvoy-konvoy Yang akhirnya onar Meresahkan masyarakat Itu bagaimana Tanggapan Kang Mas Mijang Sebagai ketua dua bidang teknik S.A. Terhati Pusat Mandiun Terima kasih Mas Adi Mas Deni Mas Budi Yang saya hormati Saudara-saudara saya Yang dimanapun berada Terutama Adik-adik Generasi muda Setia Hati Terhati Berkaitan dengan Berkaitan dengan Adanya Oknum Setia Hati Terhati Yang melakukan pelanggaran Bahwa Itu Dari sisi Kesiapan organisasi Penyelenggaraan Kegiatan suran Atau persiapan pengesahan Dalam Cabang Dimanapun Di Indonesia Itu prosedurnya semuanya Sudah kita lalui Berkoordinasi dengan Aparat Kepulisian Dengan instansi Terkait setempat Kemudian penyiapan Kepanitiaan Bahkan Surat edaran Larangan-larangan Mana yang boleh Mana yang tidak Dilakukan oleh Warga yang akan Ikut Mangayubagyo Istilahnya Ikut bergembira Karena Adik-adiknya Yang baru Disahkan menjadi Warga Setia Hati Terhati Nah ini Imbuan-imbuan ini Tidak Intinya Baik secara Surat edaran Secara resmi Terpulis Baik dari pusat Dilanjutkan Di cabang Masing-masing Itu sudah Sudah sangat Disampaikan Dan sudah Sampai Kepada seluruh warga S.A.T. Yang akan Ikut menghadiri Kegiatan itu Sebagai contoh Kasus di Jember Yang Merupakan Itu sebenarnya Hari ke Terakhir Dari malam Terakhir Dari 6 atau 7 malam Yang Diselenggarakan Tetapi Kejadian itu Karena tanggung jawabnya Kita juga Mencari Ataupun Menelusuri Dan Menyampaikan juga Oknum yang Melakukan Pelanggaran itu Kita serahkan Kepada Aparat Kepulisian Untuk ditindak Secara hukum Dari situ Juga Ditelusuri Oleh Kepulisian Sehingga Beberapa Oknum Yang memang Terlibat itu Sekarang Sedang Menjalani Proses hukum Sebagai warga S.A.T. Dan warga Negara Republik Indonesia Kita memiliki Kedudukan yang Sama Di dalam Hukum Sehingga Warga S.A.T. Juga Tidak Kebal Hukum Justru Kita harus Bisa Memberikan Contoh Sebenarnya Dari Sisi Ajaran Mulai Latihan Bahan Polos Jambun Ijo Sampai Dengan Putih Setiap Kali Latihan Ada Selalu Jadwal Istilahnya Keesahan Atau Pemberian Kerohanian Yang Isinya Sumbernya Tujuan Esatrati Yaitu Bagaimana Membentuk Manusia Yang Berbukti Duhur Tahu Benar Dan Salah Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Mahas Kemudian Bagaimana Ajaran Itu Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Di lingkungan Masing-masing Ini Selalu Diberikan Dimanapun Tempat Latihan Itu Berada Mas Jadi Dan Dan itulah Yang Dari Sekian Puluh Ribu Malam Itu Disahkan Kejadiannya Hanya Di satu Tempat Nah Ini Kadang-kadang Wedia Ya Boleh Dikatakan Tidak Adil Yang Baik Baik Itu Dia Enggak Wajar Tetapi Satu Kasus Itu Bisa Merusak Nama Baik Dan itulah Kita Semuanya Juga Menyadari Disitulah Letak Apa yang Seperti yang Disebutkan Dalam Peribahasa Bahwa Nilah Setitik Itu Merusak Susu Sebelanga Kita Menyadari Dan kita Terus Berbenah Tidak Hanya Sekarang Saja Tapi Sejak Dulu Konvoi Juga Begitu Itu Sesuatu Hal Yang Bisa Mengganggu Ketertipan Lalu Lintas Mengganggu Ketertipan Umum Mengganggu Kenyamanan Warga Yang Dilewati Maka Sejak Dulu Juga Sudah Dilarang Dan Selalu Disampaikan Dengan Kepolisian Dan Pamter Pengamanan Terate Itu Selalu Berkoordinasi Di tempat-tempat Pengesahan Di Indonesia Yang Lebih Dari 369 Cabang Yang Melakukan Kegiatan Pengesahan Alhamdulillah Boleh Dikatakan 99% Lancar Artinya Berjalan Dengan Baik Tapi Satu Kejadian Di satu Cabang Itu Akhirnya Bisa Merusak Nama Baik Secara Keseluruhan Nah Ini Kita Sampaikan Secara Terbuka Dalam Artian Untuk Adik-adik Ya Itulah Dampak Dari suatu Kejadian Sehingga Sehingga Secara Secara Keseluruhan Begitu Mas Kira-kira Mas Di penjelasan Saya Tentang Kejadian Kemarin Tapi Kita Selalu Evaluasi Dan Kita Juga Mohon Maaf Tentu Saja Kalau Hal Seperti Ini Juga Meresahkan Masyarakat Atau Adik-adik Ataupun Komunitas Yang Ada Di Dalam Masyarakat Itu Kita Sadari Kalau Tidak Mau Menyadari Itu Menjadi Kita Menjadi Salah Dan Itu Selalu Dievaluasi Untuk Kedepan Bagaimana Memperbaikinya Menjadi Bertambah Baik Bertambah Baik Karena Kita Pada Prinsipnya Sesuai Dengan Ajaran Bahwa Esyadrati Bertujuan Untuk Membentuk Vanusya Yang Berbudilur Tahu Benar Dan Salah Bertakwa Kepada Tuhan Yang Masyarakat Semuanya Sumbernya Kepada Ajaran Agama Apapun Yang Dirangkum Menjadi Suatu Budaya Esyadrati Yang Seperti Yang ada Sampai Dengan Sekarang Insya Terima Kasih Nah Mas Ko Ini aku Biasanya Manggilnya Ko Rundi Sekarang Aku Manggil Mas Boleh Senior Nih Bagaimana Tanggapan Mas Rundi Golden Boy Dengan Situasi Kondisi Esyadrati Saat Ini Mas Ya Seperti Biasa Kalau Mas Salah Kalau Mas Salah Yang Bagus Bagus Terima Lihat Miran Ya Miran Ya Tenggit Tenggit Itu Prestasi Itu Seperti Prestasi Disilam Tenggit Banyak Luar Umum Yang Miran Seperti Oknum Yang Bikin Wulas Itu Selalu Disan Sata Pada Media Itu Masalah Karakter Orang Dekan Audansiasi Apapun Itu Kalau Karaftar Yang Jewek Orang Itu Oknum Itu Yang Mau Orang Orang Selesini Mas Dini Apisani Ini Sosok Youtuber Yang Selalu Syiar Tentang Ajaran Esatrate Dan Saat ini Seperti ini Mas Dian Setelah Pengesahan 2024 Ini Banyak Terang Gini Banyak Kasus Kasus Yang Memang Tidak Kita Harapkan Bersama Gimana Tanggapannya Mas Iya Iya Jadi Kalau Orang Sudah Tidak Suka Sama Kita Buat Video Bagus Dia Tetap Mencari Kejelakan TV Nah Ada Kesalahan Seperti Kata Mas Rudy Dari Yang Dilek Cepet Balak Kalau Di Piktok FGP Coba Kalian Bagus Bagus Ya Tidak Dia Kira Benar Benar Ini Tau Apakah Sudah Kuat Karakter Orang Sudah Momen Desa Terakhir Kalaupun Memang Ada Oftun Yang Bersalah Semuanya Jangan Dikendang Perafa Membentuk Karakter Itu Bukan Cuma Diasat Teratisan Tugas Di Sekolah Juga Orang Tua Juga Tidak 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 Memang Karakter Ya Kalau Memang Rusu Pond Koy Meresahkan Itu Hal yang Salah Saya Memang Maaf Atas Pondarisasi Dan Alhamdulillah Selama Saya Belajar Di Esat Ratih Tidak Ada Satupun Adalah Yang Mengadarkan Saya Halim Dewek Dan Itu Saya Berlaku Di Semua Perburuan Tidak Alhamdulillah Mengadarkan Hal yang Delek Tapi Balik Lagi Ke Orang Yang Sebetulan Di Esat Ratih Masanya Sangat Bada Organisasi Terbesar Di Dunia Di Dunia Pencah Silat Terbesar Di Dunia Ya Dimana Ya Menanggapan Ini Jadi Kita Mau Komentar Apapun Bagi Negisi Tetap Delek Jadi Saya Tetap Pakan Si Art Dia Membantah Bagaimana Dan Saya Tidak Pernah Melakukan Hal-Hal Yang Ditatakan Netizen Padahal Kita Sudah Buat Dia Bagus Ini Tukang Keroyok Saya Gak Pernah Keroyok Loh Di Bakuantum Rame Bagian Masate Kalian Ngerudih Dikeroyok Tapi Gak Dikeroyok Taning Kalau Memang Buat Dulur Dikeroyok Kalau Memang Dahlia Ini Menyalurkan Apa ya Daripada Berantun Di jalan Menyalurkan Lenggir Nenggir Apik Komi Sama Lenggir Tempat Ada Wandanya Wanda Yang Tepat Apresiasi Mau Menang Biasa Di sana Karena Jalurnya Jalur Resafi Kalau Di jalan Bukan Cuma Kalian Yang Jelek Satu Hati Yang Jelek Keluarga Kalian Jadi Buat Dulu Dulu Apapun Tindakan Kalian Malah Dikap Berpikir Kedepannya Ini Bagus Atau Tidak Apalagi Di upload Di media Kadang ada Beberapa Opnum Juga Yang Dengan Bangannya Merekam Di upload Ini Yang Dengan Yang Dengan 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 Dan Yang Terlihat Di media Itu Hanya Di Beberapa Daerah Metroping Cilai Itu Jauh Lebih Angkat Yang Yang Tidak Derekspor Yang Tidak Suka Turusuan Itu Jauh Lebih Banyak Kalian Boleh Lihat Persentasinya Kalau Adik Dila Wah Itu Aku Sak Kabupaten Sampai Gitu Namanya Opnum Kalian Boleh Lihat Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Opnum Itu Orang Yang Melakukan Pesalahan Jadi Maupun Apapun Kalau Dia Melakukan Pesalahan Itu Opnum Opnum Tapi Ada Yang Berprestasi Itu Prestasi Hanya Opnum Jadi Orang Yang Memakukan Pesalahan Ya Sarat Ketizen Juga Harus Melihat Benan Sini Menjelek Ya Terus Ini Jadinya Mas Untuk Kawas Mincan Jadinya Opnum Seperti Ini Apakah Ada Sanksi Untuk Mereka Di Dalam Organisasi Apapun Dan Di Saterati Juga Setiap Kesalahan Anggota Itu Pasti Ada Sanksi Hukum Sesuai Dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangganya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Kita Warga Negara Indonesia Memiliki Kedudukan Yang Sama Di Dalam Hukum Maka Kalau Dia Melakukan Pelanggaran Hukum Di Tengah Masyarakat Maka Hukum Negara Dalam hal Ini Kepolisian Yang Akan Menyidik Kemudian Nanti Juga Disesuaikan Dengan Aturan Hukum Dalam Segi Organisasi Pun Pasti Nantinya Oknuk Ini Juga Akan Mendapatkan Sanksi Organisasi Nah Organisasi Disini Itu Ada Tingkat Pusat Ada Tingkat Cabang Yang Memiliki Kewenangan Memberikan Sanksi Sanksi Sampai Dengan Sanksi Sedang Dan Ringan Itu Dari Cabang Karena cabang Itu Diberikan Mandat Penuh Oleh Pusat Madiun Untuk Mengelola Ajaran Esatrate Mulai Dari Pendidikannya Latihannya Ajarannya Sampai Dengan Pengesahan Sanksi Yang Berat Itu Nanti Menjadi Kewenangan Pusat Madiun Melalui Mekanisme Yang Diatur Di Dalam ADART Pasti Mendapatkan Tidak Mungkin Tidak Tidak Sanksi Pasti Ada Sanksinya Tidak Mungkin Itu Semua Organisasi Dan Termasuk Kita Juga Akan Melakukan Hal Seperti Ini Untuk Kebaikan Organisasi Kebaikan Kita Bersama Menjaga Nama Baik Juga Supaya Bahwa Yang Salah Harus Mendapatkan Hukuman Tapi Sebaliknya Yang Berprestasi Juga Harus Mendapatkan Penghargaan Apresiasi Dan Hormatan Apa Sanksi Terberat Yang Pernah Dilakukan Organisasi Ini Ya Dicabut Warganya Kewargaan Sebagai Anggota Itu Dicabut Berarti Undah Tidak ada Kesempatan Untuk Balik Lagi Menjadi WSAP Gak ada Selamanya Itu Dulu Itu Dulur Dulur Sanksinya Berat Lagi Sudah Dulur Lagi Berarti Sudah Berat Sekali Sanksinya Sudah Gak Bisa Salam Persaudaraan Oke Ini Juga Image Yang Terjadi Di Masyarakat S.H.R.A.T Tadi Sudah Sempat Disinggung Sedikit S.H.R.A.T Itu Suka Keroyokan Kenapa Misalnya Muncul Image Seperti Itu Selalu Indiaritas Pesat Ini Mampenya Harus Bareng Bareng Terus Apa Gimana Sekali Lagi Namanya Ognu Itu Biasanya Kalau Sudah Berkumpul Kemudian Menghadapi Suatu Permasalahan Dia Emosinya Yang Masjoduluan Jadi Tidak Berpikir Rasionalnya Dan Aturannya Yang Dia Pikirkan Tetapi Emosinya Masjoduluan Artinya Setiakan Kawannya Dihitung Dalam Kapasitas Yang Rendah Dalam Artian Yang Sempit Mengartikan Persaudaraan Itu Artinya Sempit Padahal Arti Persaudaraan Yang Kita Tulis Di Dalam Bed Ini Filosofinya Sangat Dalam Sangat Panjang Dimana Kita Persaudaraan Itu Seperti Seorang Saudara Kita Memiliki Kebanyak Kesamaan Dari Mulai Yang Awal Sesepuh Sesepuh Dulu Sampai Dengan Sekarang Ini Melalui Suatu Prosesi Yang Sama Sampai Sekarang Prosesnya Kita Menjadi Seorang Warga Seti Hati Terate Itu Kan Sama Dari Dulu Sampai Dengan Sekarang Saya 44 Tahun Yang Lalu Itu Prosesinya Sama Dengan Yang Tahun 2024 Sekarang Ini Artinya Apa Dari Situlah Kita Merasa Satu Saudara Karena Kita Melewati Tahap-tahapan Yang Sama Dan Disitu Bagi Yang Sudah Dulu Kita Sebut Kang Mas Yang Kang Mas Adik-adiknya Menyebutnya Adik-adik Atau Dimas Sehingga Rasa Itu Sesepuh Apapun Seniornya Kita Anggap Kakak Atau Mas Kalau Bahasa Jawanya Dan Di Bawah Pun Adiknya Walaupun Yang Umurnya Usianya Bedanya Jauh Tetap Kita Panggil Adik Mas Kalau Di Jawa Atau Adik Itu Sehingga Panggilan Itu pun Juga Akan Membawa Kita Oh iya Saya Saudara Dengan Saudara Tua Dan Saudara Muda Yang Ada Itu Seperti Itu Nah Itulah Yang Akan Menambah Keakrapan Selain Kita Melalui Proses Berlatih Yang Sama Proses Pengesahan Yang Sama Kemudian Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Bergaul Kita Berhubungan Sebagai Kakak Dan Adik Nah Inilah Yang Kita Segi positifnya Dari segi Persaudaraan Bukan Dalam Artian Bersaudara Sama-sama Melakukan Pelanggaran Hukum Itu berarti Mengartikan Persaudaraannya Sangat Sempit Sekali Poinnya Salah Arti Mas Ruli Gimana tanggapannya Dengan citra Esatrate Yang Suka Kenroyokah Lalu Dari Sisi Kalau itu Mas Ruli Mental Primani Orang Itu Ya Itu Bersang Lalu Casi Si Lalu Kalian Kalian Ter Dalam Bersate Semua orang Juga Dari Peluru English Kalian Aku Gila Jangan Dikip Bersate Enak Arat Dan Jangan Mas Mas Runi Kembalikannya Dia Suka Dikeroyok Gimana Rasanya Dikeroyok Apa Capek banget Capek lor Capek lor Tenang jadi untuk para haters PSAT Tenang aja ini udah mewakil orang SAT Orang esaterate Beliau yang dikroyok Jadi haternya esaterate masih banyak banget nih Jadi ini yang menampung haters itu nih Makanya kita sudah punya wandal Ya mengalirkan yang negatif itu Mereka tuh pengen merasa hebat Gak punya wandanya Makanya jalan-jalan Gak rupiahan Gak rupiahan Kayaknya diwadainlah di Bapu Hantam Ayo kroyokan lawan gua Iya itu Ada tiga lawan tiga tuh Tuh, indi-indi kayak gitu terinspirasi dari mana? Dari esaterate Tiru amati modifikasi Keren Sebenernya gak cuman PSAT kan Ya kayak sporter bola gitu Tapi kenapa gak diangkar dia Mas Dian ini gimana Mas Dian? Suka kroyokan Mas Dian? Mas Dian suka kroyokan gak? Lu pernah Lu pernah Lu pernah Ya Itu Kalau itu orang-orang yang memang Yang Mensalahatikan persaudaraan tadi Iya Mas Dian ya Jadi Kita belajar persaudaraan juga Harus dengan kerohanian Hmm Nah Kalo cuman ngendalin persaudaraan aja ya Contohnya nih Mas Temenin aku maling dong Kalo dia cuman ngendalin persaudaraan Tapi kalo dia cerdas Kalo dia Kerohaniannya bagus ya Dia ngasihatin dia lu ya Jangan lu Nanti kita tertangkep Masuk penjara bareng-bareng Jadi ya persaudaraan itu juga Harus dibasarin dengan Kalian Kerohanian yang banding Jadi kalo saudaranya berbuat salah Kita ingatkan itu salah lu Itu saudara Ya Bukan salah dibantuin Ya sama seperti pengrolyokan tadi Betul Itu kerolyok dia Gitu Media ditambah-tambahin Itu ukurin cewek Ceweknya lagi ngamil Padahal gak ada yang ngamil disitu Ditambah-tambahin oleh media Nah itulah penggorengan berita tuh ngeri banget sebenernya Ya tapi namanya ukur mau cewek mau coinkur Itu salah Kita aku itu salah Tapi buat dundur-dundur Ya berpikir rasional sih Ya berpikir Kalau memang mau menolong Tolonglah dulu Kita dalam keadaan internal Kita insyaallah Ini saya Saya tambahin itu mas Tandikan mas Denny sebutkan persaudaraan Kemudian Kerohanian Jadi Di dalam esat rata itu ada Panca dasar Yang pertama itu memang Persaudaraan Itu membentuk awalnya dulu Bahwa Kita berkumpul Mencari saudara Dan disitu kita dilatih olahraga Olahraga kan Bila diri ya Menolahraga Menolahraga Olahraga Olahraga bentuknya adalah Bila diri Bila diri ya Ya Dari bila diri ini Ada seninya Ya Keindahan gerakan Artnya ya Kemudian setelah itu Kerohaniannya Jadi Ini merupakan Aliran Pembentukan Seorang warga Seti hati terati Dari Mulai dari latihan Di ban Kita disabuk hitam Sabuk jambon Sabuk hijau Sampai putih Sampai Persabuk mori Nah Tidak berhenti sampai disitu Bahwa Setelah kita menguasai Semuanya itu Maka Kerohanian inilah Yang Akan terus Berlanjut Sampai dengan Kita tutup usia Karena apa ya Sekali lagi Kerohanian Di esyaterate itu Tujuannya kembali tadi Membentuk manusia yang Berbundi luhur Tahu benar dan salah Artinya Dia harus Artinya Orang yang berbundi luhur itu Harus mengerti dirinya sendiri Setia kepada Hatinya sendiri Mencari Jati dirinya Apa dia manfaatnya Kepada Orang lain Di sekitarnya Bahwa manusia yang Sebaik-baik Manusia adalah Manusia yang Bisa bermanfaat Untuk orang lain Bermanfaat lho Bermanfaat baik Bukan 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 rusak Bukan mengganggu Semuanya Kembali kepada Ajaran Tetapi Ajaran agama itu Juga Diadopsi oleh sesepuh dulu Yang menciptakan Setelah saya telah Ah itu Bahwa kita Diterima di agama Apapun Di suku Apapun Di Mungkin Ras Apapun Karena yang kita ajarkan Adalah budi pekerti Landasannya agama Semua agama Mengajarkan Mengajarkan Bagaimana Menjadi Manusia yang Cinta kasih Dramai Kemudian Berbudi pekerti luhur Semuanya ke arah sana Kembaikan Semuanya Ternyata ada yang jelek Ya Itulah kembali ke Ngomongnya itu tadi Tapi ajarannya Tidak ada yang jelek Sama sekali Ini sebenarnya Bagaimana sih Cara melatih Persaudaraan Yang benar itu kan Mas Kanan Soalnya Turunin Oke Ya Apa Orang Menisah Menisah Oke Jadi Proses latihan Itu kan Yang jelas Kembali lagi Kepancar dasar tadi Rasa persaudaraan Kemudian Ularaga Artinya otot-ototnya Yang digerakkan Kemudian Beladiri Nah Orang yang mengalami Latihan berat bersama Itu secara otomatis Akan Timbul Jiwa kursa Kalau di tentara itu Ada jiwa kursa Rasa Senasib Sepenanggungan Jadi sebenarnya itu Sudah cukup Mana Karena kita dilatih Berat bersama Dengan terukur Maka akan terbentuk Rasa Senasib Sepenanggungan Nah Rasa senasib Sepenanggungan Inilah yang Kita artikan Di dalam Itu membentuk Rasa persaudaraan Kalau Nantinya Sudaranya Ada yang kesulitan Kita pasti Bantu Istilah sekarang Kalau ada yang Curhat Kita terima Kita gantian Itu Kira-kira Kalau ada yang Bisa dibantu Kita bisa bantu Artinya Sesama Saudara ini Kita akan Mudah Berkomunikasi Tentang Apa yang bisa saya bantu Dan apa yang perlu saya Minta bantuan kepada Saudara-saudara Nah Rasa itulah Terbentuk Dari latihan-latihan yang Bertahap Bertingkat berlanjut Dan terukur Jadi tidak perlu Dengan kegiatan-kegiatan yang Menyalahi aturan-aturan Kesehatan Misalkan Contohnya ya Makan dicampur-campur terus Suruh mati Tidak begitu Tidak Tidak ini Boleh sekali waktu Tapi yakinkan bahwa itu Higienisnya Semuanya Terjaga Dari sisi makanannya Dan dari sisi seluruh siswa yang Sedang mengikuti latihan Tapi ingat Itu hanya untuk tes Kesetiaan yang Yang ringan sebenarnya Tapi ya Tidak 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 harus pakai itu Menurut saya tidak harus pakai Ya Rasa persaudaraan akan terbentuk Dengan sendirinya Manakala kita Latihan bersama Menyambung rasa Me Apa ya Mengadu ilmunya Ataupun Mencoba ilmunya Berkelahi itu Sesama warga Dengan Metode Sambung yang Sudah Ditetapkan Kita harus Saling menghormati dulu Salaman Kalau ada temannya Atau Temannya sambung sakit Karena kena pukulan Atau kena tendangan Kita membantu doa Itu kan Bentuk-bentuk Latihan yang Dimana Akan Menumbuhkan Rasa persaudaraan Menumbuhkan Sportivitas Menumbuhkan Kalau kena tendang Kena pukul Itu sakit Berarti saya tidak boleh Menyakiti Menyakiti orang lain Itu kan Kesadaran-kesadaran Yang Dibentuk Bertahap Secara Bertingkat Bertahap Berlanjut Sampai dengan Dia nanti Disahkan menjadi warga Harapannya Selesai menjadi Warga Ajaran-ajaran itu Diterapkan kepada Lingkungannya Bermanfaat Bisa merasakan Oh saya tidak boleh Memukul Orang tanpa sebab Karena dipukul Itu sakit Karena kita Tiap sambung Itu pasti Kena pukulan Kena tendangan Itu hal yang biasa Berlatih bersama Kira-kira itu Masa di Dari versi Mas Rundi Golden Boy Mungkin ada ide Bagaimana sih Cara Melatih Persaudaraan Benar Itu seperti apa Apakah perlu Harus kita makan Permen Ganti-gantian Atau Bukan calak Ganti-gantian Gimana Kalau saya sih Kona Seti ini Semua itu Kau masih Jangan Igeni sih Sudah kan Harus kita Adi Biar Biar Sampai Karena Satu Penak-penyakit Semuanya Penak Dan Tentu Di Cabang Saya Tidak ada Hufford itu Tidak ada Ya Mas Saya Lihat Tidak ada Saya Aman Dan Latihan Keras Tidak ada Barang Ya Kita Jadi Atif Pasti Kita Mantap Kita Kompes Kita Itu Membentuk Gio Persaudaraan Yang Hal Tidak ada Setuju Tidak ada Anak Tidak ada Latihan Yang keras Paren Barang Kita Membentuk Gio Persaudaraan Apa Pernah disuruh Ngapain Jalan Jongkok Berapa Gilo Saya Pernah disuruh Rolling Dari Ngaji Sosot Sungguh Sampai Azan Sungguh Kalau Aku Perkirakan Sekitar 20 Menit Ngeroll Ditinggal 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 Ke Basah Nah itu kan Bentuk-bentuk Untuk melatih Ketahanan Fisik Dan Minta Kan itu Hukuman kan Pasti Melakukan Kesalahan Setiap Kesalahan Tidak Boleh Dibiarkan Bentuknya Ada Hukuman Hukumannya Hukuman Fisik Yang Bermanfaat Untuk Fisik Dan Mentalnya Kuat Enggak Ini Melakukan Ujian Ketahanan Yang Melibatkan Kelelahan Fisik Kan Nantinya Kesitu Jalan kita Olahraga Itu Seperti Mas Mas Ini pernah Joging Di asfal Sampai Terpupas Itu juga Pernah Pernah Aku Sembur Subuh Jadi Dari Jam Tiga Itu Terpupas Kulitku Perewa Sebenarnya 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 Kalau itu Karena Adik-adik Sekarang Tiap Hari Pake Sepatu Dan Pake Sandal Kalau Saya Dulu Setiap Hari Tidak Pake Sepatu Tidak Pake Sandal Jadi Kalau Lari Kita Latihan Dulu Malam Minggu Itu Lari Jalanan Itu Mulai Jam Dua Malam Sampai Jam Empat Pagi Di Batu Di Tanah Ya Gak Apa Karena Kakinya Udah Keras Beda Anda Merasa Terhukum Kalau Saya Dulu Udah Biasa Karena Tiap Hari Udah Pake Sepatu Siang Siang Panas Paket Aku duduk Di pinggir Jalan Mobil Pickup Lewat Memang Beda Panas Tidak Kuat Siang Siang Di Wanjah Kan Dengan Pak Ya Itulah Teknologi Sama Ini Kan Sedangkan Kita Pencak Silat Kan Basic Pasti Tidak Pake Alas Daki Ngomong Alas Kaki Ini Kang Mas Minjung Pernah Viral Apa Itu Waktu Menerima Penghargaan Piala Piala Masya Allah Menggunakan Atribut Sakral Pemimpin Dan Pemimpin Alas Kaki Itu Apa Yang Ingin Kang Mas Nginjang Sampaikan Ke Pam Lik Sebenarnya Itu Reflex Jadi Kalau Saya Pake Sakral Ya Pasti Tidak Pake Alas Kaki Otomatis Sekarang Tidak Pake Sudah Artinya Kita Berangkat Dari Seorang Benjasilah Seorang Pendekar Pendekarnya Indonesia Dalam hal ini Jawa Beda Dengan Pendekarnya Kungfu Dari Cina Kungfu Pake Sepatu 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 Jadi Kita Otomatis Saja Tidak Begitu Menerima Kalau Pake Seragamnya Seragamnya Pendekar Seperti Ini Tidak Pakai Alas Kaki Karena Pada Basicnya Kita Lahir Sebagai Seorang Pendekar Juga Disumpah Diupacarakan Seperti Ini Tidak Pakai Alas Kaki Itu Biasa Jadi Bukan Hal Yang Aneh Menurut Saya Tidak 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 Seragam Jadi Reflex Saja Ini Biasa Kalau Tep Waktu Itu Menyantainya Pake Sandal Pasti Pada Acara Resmi Pasti Saya Lepas Apapun Kegiatan Misalnya Kegiatan Sambutan Saya Lepas Alas Kaki Saya Apalagi Karena Biasanya Setelah Sambutan Ataupun Saya Diketua Dua Bidang Teknik Kadang Kadang Secara Reflex Kembali Kepada Ajaran Saya Ngasih Contoh Gerakan Itu Tidak Mungkin Lepas Sandal Lepas Sepatu Ya Sudah Apa Yang Ada Saya Pakai Memang Tidak Pakai Sepatu Luar Biasa Mas Dini Tadi Kita Ngebahas Masalah Bagaimana Melatih Persaudaraan Yang Benar Kalau Dari Mas Tadi Ada Versinya Mas Dini Abri Sani Mungkin Anda Yang Berminus Sulit Sudah Dijawam Semuanya Apa Dia Yang Suruh Yang Paling Mudah Apa Yang Dirasakan Dan Biar Sudah Dijawab Semuanya Cuma Pendekatan Pendekatan Rasa Sama Siswa Dan Siswa Dan Pelabik Wah Rohannya Terus Kebanyakan Nyulung Dolor Ini Salah Mengartikan Sakit Satu Sakit Semua Jadi Satu TBC TBC Semua Satu Misalkan Sambol Kena Tendal Harus Dipingsan Semua Gak Gitu 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 Misalkan Ada Sakit Satu Kita Cukup Merasakan Kalau Dia Sakit Kita Mendoakan Jangan Disalah Artikan Seperti Itu Bareng Bareng Kita Doa Cukup Merasakan Kalau Di Lur Kita Sakit Untuk Melahir Persaudan Kau Melahir Kependekatan Bukan Berarti Memanjakan Kadang Salah Mengartikan Juga Wah Itu Memanjain Siswa Biasa Teratih Keras Itu Butuh Tapi Gak 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 Boleh Keras Betul Dibela Diri Apapun Keras Gak 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 Kalau Pilosofia Tegulorone Paratego Pati Orang Satu Satu Boleh Kejam Tapi Tujuannya Mendidik Kalau Dia Kejam Tidak Ada Tujuan Itu Bukan Ajaran Satu Satu Kejam Dia Luka Cidera Bukan Orang Satu Satu Boleh Kejam Tapi Tujuannya Mas Rudy Golden Boy Ini Pufung Kita Ada Orang Pusat Mungkin Mas Rudy Punya Unek Atau Pertanyaan Momen Langka Masya Allah Belum Tentu Kejadian Lagi Momen Silahkan Momen Yang Tidak Diatur Tapi Kejadian Masya Allah Mungkin Lebih Lepik Lepik Pengen Warga Setelah Lulus Punya Satu Fogran Perhatian Bagi Yang Suka Terpelah Jadi Pengen Kita Pengen Terpelah Jadi Kebanyakan Rata-rata Setelah Lulus Mungkin Itu Menjadi Suatu Keharusan Terpelah Tapi Tepang 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 Itu Bukan Opsi Sama Wanda Saya Kita S-100 Yang Sudah Ngesap Banyak 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 Atlet Banyak Potensi Bagus Tapi Kalau Wanda Nggak Ada Ayam Mungkin Kita Bisa Mulai Dengan Selatu Pertandingan Aduh Bebas Itu Di Di Wadah Wadah Terima kasih Sarannya Mas Sebenarnya Setelah Menjadi Warga Itu Sebenarnya Baru Awal Kita Menjalin Memulai Dan Menerapkan Ajaran Jadi Bukan Selesai Dalam Artian Menerapkan Itu Berarti Harus Kumpul Jadi Mengasah Kemampuan Penguasaan Ilmu Gerak Pencaknya Kemudian Mengasah Kerohaniannya Menimba Ilmu Kepada Yang Dari Yang Lebih Tua Kalau Orang Esatratif Bilangnya Mencari Ilmu Itu Seperti Istilahnya Timba Itu Ke Arah Sumur Mencari Sumur Bukan Sumurnya Nyari Timba Artinya Kalau Kita Mau Mencari Ilmu Itu Kita Yang Dari Sumbernya Nah Itu Diwadai Setelah Kita Menjadi Warga Esatratif Jadi Gerakannya Tetap Diblihara Supaya Kemampuan Olahraga Fisiknya Bagus Penguasaannya Yang Dia Alami Selama Ini Latihan Terjaga Dan Terpelihara Kemudian Kemampuan Kerohanianya Kedalaman Mentalnya Penguasaan Terhadap Apa Itu Makna Makna Dari Filsafat Dari Tadi Pancah Dasar Itu Kita Datang Kepada Yang Lebih Tua Minta Penjelasan Ini Seperti Ini Aplikasinya Di Dalam Hidup Bermasyarakat Bagi Kita Warga Esatratif Itu Seperti Apa Nah Ini Kita Harus Datang Kita Harus Kumpul Jadi Memang Harus Kumpul Kalau Setelah Disahkan Itu Tidak 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 Berkumpul Lagi Itu Itu Salah Dan Saya Takutnya Nanti Yang Dipakai Hanya Ilmu Berkelainya Saja Ilmu Biladiri Sebenarnya Bukan Berkelai Tidak Istilah Berkelai Makanya Di Dalam Pancar Dasar Itu Adalah Biladiri Dipakai Manakala Ada Hal Yang Mendesak Tidak Dipakai Di Sembarangan Apalagi Melanggar Hukum Jadi Harus Harus Kumpul Terima Terima Kasih Tadi Dengatkan Mas Rudi Makanya Di dalam Saya Sebagai Ketua Dua Itu Bidangnya Ada Bidang Prestasi Bidang Ajaran Kemudian Ada Biladiri Praktis Harusnya Tetap Ladan Terima Kasih Nanti Muka Muka Ini Menjadi Bagian Juga Nanti Kedepan Prestasinya Ini Tidak Hanya Sebagai Prestasi Pencak Sesuai Dengan Jalur Ipsi Barangkali Bisa Disalurkan Atau Menjadi Ada Wadah Yang Secara Organisasi Membimbing Mewadai Adik-adik Yang Memang Akan Bertarung Seperti Tarung Bebas Sampai Dengan Jalur MMA Yang Memang Itu Ada Wadah Ada Asosiasinya Dan Bisa Secara Profesional Akan Mungkin Secara Finansial Akan Dapatkan Terima Kasih Mas Di Pak Nanti Merasakan Bagaimana Kerasnya Latihan PSHT Sayang Ketika Udah Jadi Tidak Dijaga Jadi Fisiknya Udah Disahkan Fisik Udah Prima Bagus Dibentuk Dari PSHT Tapi Setelah Itu Sia-sia Hilang Lagi Sedangkan Fisik Itu Harus Dilatih Terus Mas Rudi Bagaimana Ada Lagi Mau Disampaikan Humpung Anda Nih Humpung Anda Jarang-jarang Dari Mas Adi Sendiri Pasti Baru Warga Baru Apa Yang Dia Dapatkan Latihan Sampai Aku Dipaksa Langsung Tinggal Dua Jadi Setelah Saya Merasakan Latihan PSHT Mas Satu Yang Saya Dapat Dari PSHT Sabar Sabar Itu Yang Paling Berat Dari PSHT Kita Harus Bersikap Sabar Itu Yang Benar-benar Saya Alamin Sabar Dalam Artian Luas Karena Kita Ketika Di Latihan Ada Mungkin Beberapa Warga Yang Turun Dengan Beground Mereka Masing-masing Saya Tidak Menjudge Beground Orang Cuman Itulah Yang Saya Rasakan Yang Satu Bilang A Yang Satu Bilang B Yang Satu Bilang C Mana Yang saya Mau dengar Saya Bingung Ketika Saya Lakukan A Salah Saya Lakukan B Saya Harus Buat Apa Sedangkan Pasal Satu Kita Jadi Saya Hanya Bisa Zen Tenang Zen 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 Walk Itu Ternyata PSHT Diajarkan Zen Ketenangan Mengontrol Diri Kadang Makanya Selama Ini Saya Mencoba Merahasiakan Itu Yang Saya Takutin Dari Diri Saya Saya Tidak Sabar Mas Ini Yang Tahu Mas Tunggu Tahu Saya Latihan Terakhir Baru Tahu Saya Juga Itu Mas Saya Jujur Juga Itu Kan Gak Lucu Mas Misalkan Saya Latihan Video Wah Adi Parianto Ikut Latihan PSHT Tapi Gak Sampai Sah Mas Pelatih Beberapa Video Saya Maaf Ijin Jangan Di Posting Saya Baik Baik Karena Saya Mas Sama Diri Saya Kadang Ada Jiwa Saya Yang Memang Gak Bisa Ditindas Saya Gak Terbiasa Ditindas Jadi Enggo Saya Kadang Doa Tapi Alhamdulillah Teman-teman Jakarta Timur Itu Menguatkan Saya Hal-hal Yang Irrasional Jadi Rasional Semua Masya Allah Teman-teman Mas Jakarta Timur Itu Saya Sangat Bangga Sekali Jadi Keluarga Besar Esat Rati Di Jakarta Timur Dari Awal Saya Datang Masya Allah Langsung Yang Saya Kritisin Itu Dibantah Enggak Gak 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 Yang Bener Gini Mas Gitu Mas Mas Ini Nanya Siapa Lagi Nanya Mas Rudi Atau Yang Nanya Siapa Ya Kalau Disini Satu Rati Kan Lihatkan Apa Ngapain Gue Subuh Wah Itu Pertanyaan Saya Juga Oh Gitu Banyak Saya Jelasin Aja Ini Kan Love Mas Kita Berdua Basicnya Atlet Mas Semuanya Jam Sembilan Itu Dari Tempat Tindur Jam Sepuluh Sudah Harus Tindur Nah Itu Bagaimana Mas Oke Latihan Latihan Dari Dulu Memang Kita Latihannya Di Polos Itu Pasti Hari Seminggu Sekali Hari Minggu Biasanya Nah Disitu Kenapa Latihan Malam Hari Salah Satunya Bahwa Waktu Yang Tersedia Untuk Dahulu Remaja Remaja Itu Kalau Pagi Tidak Bisa Pasti Karena Sekolah Ya Sekolah Sore Itu Waktu Bermainnya Masing-masing Sehingga Dipakailah Waktu Malam Hari Kemudian Menjelang Pengesahan Atau Hijo Itu Latihan Malam Hari Sampai Mungkin Jam Dua Karena Apa Setelah Kita Capek Secara Fisik Itu Biasanya Setelah Tengah Malam Di Saat Hening Itu Mulailah Diberikan Pandangan Pandangan Hidup Ajaran Ajaran Yang Kebaikan Supaya Suasana Hening Itu Bisa Ditangkap Dengan Hati Yang Jernih Itu Itu tujuannya Kenapa Latihan Malam Hari Itu Kenapa Sampai Sekarang Pun Pengesahan Warga Sat Rati Itu Dilakukan Setengah Setelah Tengah Malam Ada Tahapan Ada Tahapannya Supaya Itu Merasakan Orang Akan Bisa Mencari Jati Dirinya Sendiri Manakala Situasi Lingkungannya Dimulai Dari Hening Maka Bia Bisa Akan Menilai Kepada Kedalam Apa Yang Bisa Instrospeksi Diri Jadi Melihat Kedalam Dirinya Mencari Jati Dirinya Mendengarkan Petuah Petuah Kebaikan Itu Apabila Secara Hening Kita Bisa Fokus Maka Dari 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 Apa Yang Ditangkap Oleh Indra Kita Pendengaran Mata Kemudian Hati Itu Langsung Terbuka Pikiran Langsung Bisa Terbuka Bisa Diresapi Nah Itu Harapannya Seperti itu Kenapa Latihan Itu Kita Biasanya Malam Sampai Tengah Malam Kemudian Ada Kerohanian Kalau Desa Terhati Istilahnya Ada Pemberian Keesan Dan Ini Setiap Latihan Harusnya Diberikan Itu Setiap Latihan Karena Supaya Apa Mengimbangi Kita Latihan Fisik Maka Basic Mentalnya Landasannya Juga Harus Disiapkan Supaya Dia Menjadi Pribadi Pribadi Yang Kuat Setelah Pribadinya Kuat Sampai Dengan Dia Melalui Tes Pendadaran Sabu Putih Maka Dia Disahkan Menjadi Warga Satrate Nah Disitulah Malam Itu Pemberian Keesan Dan Diharapkan Memang Ini Pandangan Hidup Dalam Artian Pemberian Pemberian Wejangan Kalau Kita Dihinkan Keesan Itu Harus Diberikan Kepada Diterima Akal Sehat Dindapkan Di Dalam Hati Direnungi Supaya Dan Itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Sesuai Yang Sudah Diajak Berpikir Dewasa Itu Kenapa Seorang Warga Satrat Itu Harus Persaratannya Disahkan Harus Dewasa Secara Fisik Kemudian Secara Mentalnya Karena Kalau Anak-anak Itu Tidak Bisa Dan Tidak Bisa Disumpah Tidak Boleh Karena Apa Disumpah Itu Adalah Orang Yang Akhil Balik Dari Sisi Hukum Apa Saja Hukum Adat Juga Seperti Itu Hukum Agama Seperti Itu Hukum Negara Juga Seperti Itu Budaya Apapun Menginjak Kedewasaan Itu Ada Tradisi Termasuk Di Wargai Satrati Itu Untuk Disahkan Menjadi Dewasa Secara Pemikiran Dan Risik Maka Persyaratannya Kan Juga Secara Umur Harus Memenuh Kalau Belum Latihan Lagi Saja Ditunda Setahun Dua Tahun Tidak Ada Masalah Karena Ada Wargai Satrati Yang Dari SD Latihan Itu Delapan Tahun Latihan Baru Disahkan Juga Banyak Ini Anak Banyak Mas Deni Begitu Mas Untuk Masalah Latihan Malam Satrati Itu Enggak Setiap Malam Mungkin Diperhitungkan Hari Yang dimana Besoknya Hari Libur Karena Mungkin Kalau Besoknya Kerjaan Kasian Itu Bisa Menganggul Kerjaan Dan Shalat Subuh Kadang Kesiangan Mengehambat Jadi Hari Yang Besok Libur Terus Di pusat Sedarang Sudah Batas Maksimal Jam 12 Malet Serius Kita Sampai Lewat Malam Minggu Sampai Subuh Kalau Kita Malam Minggu Sampai Saya Dulu Juga Karena Banyak Kejadian Juga Seperti Pas Malam Banget Itu Ada Yang Kena Begara Sebenarnya Sudah Mikirkan Yang Baik Sih Mas Mas Deni Orang Dalam Orang Besok Mas Dini Prestasi Ini Bawa Mas Mas Ini Prestasi Under Mas Mas Minjan Mas Mas Luar Biasa Luar Biasa Perkenalkan Likit Jadi Tiga Teori Kita Luar Umum Membawa Namanya Satrati Satrati Kusat Pertama Indonesia Open Dua Umum Terus Kapol Dua Dua Umum Piala Rasa Dua Umum Dan Salah Satunya Ada Sampur Tangan Mas Minjan Terjun Langsung Memantau Adik-adik Memanggil Ini Luar Biasa Beliau Dan Beliau Pindah Mau Ketika Dua Umum Kita Suruh Untuk Naik Ke Podium Nah Pas Di Momen Berakhir Ya Lakasat Ini Kita Paksa Mas Billy Angkat Mas Bordol Dia Mau Naik Makai Sakra Lakasat Ini Luar Biasa Mas Wijang Sangat Support Apalagi Itu Adik-adik Yang Bidang Testasi Yang Kurang Yang Aduk Bebas Harus Di Haridani Ada Lagi Ya Nanti Di Parapatan Luhur Berikutnya Harus Jadi Bahan Pembahasan Ini Ada Jalur Khusus Prestasi Lagi Yang Harus Di Wadai Mas Rudi Yang Langsung Di Angkat Langsung Di Angkat Gimana Supaya Menyalurkan Angkat Maksud Asik Gitu Mungkin Kang Mas Ada Pertanyaan Buat Mas Runi Atau Saya Atau Mas Dini Kita Ini Akan Ada Masalah Pengembangan Teknologi Pengembangan Budaya Pengunangan Pengembangan Beladiri Sangat Pesat Sekali Dan Semuanya Menjadi Sekarang Bagian Dari Entertain Bagus Dilihat Membawa Dampak Positif Kepada Atlet Kepada Promotor Juga Kepada Kalayak Lama Yang Suka Akan Suatu Pertunjukan Beladiri Dan Ini Memang Harus Esat Ratih Juga Harus Kedepan Belajar Dan Harus Ikut Ambil Bagian Menurut Saya Selain Pencajaran Yang Memang Diwariskan Dari Dulu Ada Yang Adik-adik Ini Yang Perlu Penyaluran Prestasi Dan Bakatnya Sesuai Dengan Kemajuan Zaman Sekarang Ada Asing Ada Dulu Sudah Ada Pertandingan Pertandingan Yang Adu Bebat Tapi Sekarang Kan Dikemas Dengan Suatu Entertainment Yang Sangat Luar Biasa Yang Kemasan Yang Berbeda Saya Kira Tidak Ada Masalah Mana Yang Masih Tetap Mengajuk Pada Pencajaran Dan Apa Adanya Seperti Itu Tetap Juga Dipelihara Yang Prestasi Melalui Ipsi Tetap Dipelihara Juga Kita Harus Ambil Bagian Karena Kita Merupakan Salah Satu Sepuluh Perguruan Historis Yang Ikut Mendirikan Ipsi Dan Sekarang Dengan Perkembangan Pila diri Yang Praktis Yang Modern Dengan Entertainment Yang Luar Biasa Why Not Kita Harus Ikut Mengambil Bagian Saya Kira Itu Suatu Hal Yang Sangat Mungkin Dan Harus Kita Kembal Dan Begitu Mas Dini Punya Pertanyaan Tentang Keesahan Tadi Ini Saran Mungkin Sebagusnya Kalau memberikan Materi Keesahan Itu Di Awal Atau Ada Hari Khusus Karena Saya Sering Belajar Dari Pengalaman Mas Misalkan Kita Dikasih Keesahan Di Terakhir Sudah As Dower Keesahan Ngantung Ini Mungkin Masukannya Bagus Keesahan Dikasih Di Awal Biar Lagi Segar Baru As Dower Atau Engga Ada Hari Khusus Untuk Keesahan Garmaken Nih Kalau Kita Udah Capek Tapi Pribadi Ngantung Mas 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 Ini Gampang Nyatep Cuat Kalau Dibagi Dengan Tugas Pokoknya Di Dalam Struktur Organisasi Keesahan Itu Ranahnya Ketua Dewan Capang Kalau Capang Dengan Anggotanya Moga-moga Ini Menjadi Apa Ini Kalau Ketua Dewan Capang Yang Mendengarkan Ini Menjadi Masukan Ini Kalau Memberikan Keesahan Di Awal Masuk 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 Atau Ada Hari Khusus Yang Memang Bus Esahan Aja Oke Silahkan Nanti Ini Di Ramu Di Cabang Masing-masing Silahkan Nanti Di Busat Saya Kira Juga Akan Masukan Apalagi Ini Kita Basiknya Atlet Jadi Atlet Itu Misalkan Kita Latih Sebulan Panjang Semalam Aja Bergadang Hina Bergadang Langsung Birop Otomatis Itu Saya Alamin Saya Nolak Beberapa Pertandingan Demi PSHT Jadi Saya Udah Coba Pagi-pagi Latian Gak Beter Gak 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 Alhamdulillah Saya Prioritasin PSHT PSHT Mungkin Mas Ndi Ini Punya Pertanyaan Buat Mas Rundi Atau Saya Mungkin Nanya Apa Ini Jaran Terjadi Ini Kita Jam Satu Malam Benar Benar Kayak Saat Perhatian Nyeron Busan Jam 12 Gak Ada Latihan Oh Ya Biar Pertanyaannya Sama Saya Dari Itu Pencaksi Lab Kalau Mas Rudi Dan Mas Adi NMA 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 Ini Campuran Sembilan diri Sudah Banyak Praktisi Bilan diri Yang sudah Diikutkan Kenapa Ikut Esatrati Ikut Pencaksilat Kenapa Siapa dulu yang mau jawab Nambar dulu Oke Siang Awas Lentar jawaban Gue loh Ya Sama Saya jawab Sama Sampong 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 Tumpuk Mori Jawab Bulu Jangan Bailan Alasan Kalau Kalau dari Junjur Saya Pribadi Saya punya Keinginan Ikut Esatrati Ini Dari Kecil Tapi Memang Dari Keluarga Kurang Begitu Setuju Dilarang Karena Memang Yang Dilihat Dari Esatrati Di Kampung Saya Perwoda Digerobogan Tepatnya Di Cengrok Latihannya Kurang Rasional Jadi Ada Yang Dikuburan Terus Kesurupan Kesurupan Segala Ada Bakar Menyan Terus Potong Ayam Ini Kalau Di Tradisi Jawa Sendiri Nujur Dipikiran Saya Ini Engu Perdukunan Atau Apa Apa Penjelasan Betul Dan Saya Waktu Kecil Apa Kata Orang Tua Kata Keluarga Kamu Ikut Dengan Pake Kain Kavan Serem Serem Disitu Alhamdulillah Ketemu Mas Dini Terbantahkan Semua Mas Dini Mas Dini Ikut Kalau ada Yang Melenceng Memang Kasih Tahu Saya Ditauh Sudah Dari Kecil Ada Wot Dikasi Pengen Ikut Cuma Ter Doctrin Doctrin Jelek Akhirnya Saya ikutnya Taekwondo Wushu Karate Muay Thai BJJ Yang dimana Bela diri itu Bela diri asing Dari luar negeri semua Yang sifatnya Sport Nah Kesini Kesini Saya makin tua Makin tua Dan Ketika kita Sudah dewasa Kita sudah Independen Kita yang memutuskan Kita mau kemana Jalan Kita yang Ambil resiko Semuanya Alhamdulillah Ketemu Mas Dini Ketemu Lihat sosok Korudi Korudi Udah lojin Udah makan Brumen Udah potong Ayam Saya makin Makin tergerak Gitu Arti saya Ingin Mencari Sebenarnya Apa sih Ajaran S1RT itu Makin penasaran saya Makin besar Udah Saya jalanin Dan Salah satu Misi saya juga Saya orang Indonesia Ketika Thailand Orang-orang Thailand Bangga dengan Muay Thai nya Orang-orang Jepang Bangga dengan Karate nya Orang-orang Brazil Bangga dengan Brazil dan Jiu Jitsu Orang Amerika Bangga dengan Boxing Orang Indonesia Apa yang Kita banggakan Bangga membuli Budaya yang miris Yang miris Ini kan Silat ini Dicap primitif Gitu Gak berkembang Maksudnya Kurang begitu efektif Di bela diri Nah Saya Berusaha Untuk Ikut Melestarikan Pengen ikut Andil Melestarikan Silat ini Ke dunia Gitu Pengen menunjukkan Kepada dunia juga Bahwa silat ini Keren loh Silat ini Gak kampungan loh Silat ini Gak primitif loh Gak kelenik loh Gak Gak mistis Tapi kita juga Sport Dan Insya Allah Kita bikin Kita bikin Geberakan baru Mas Kalau memang Allah berkendak Allah merestuin Kita bikin Geberakan baru Kita bikin Hal Yang Bisa membuat Silat ini Jadi harum Mas Di mata dunia Mas Gitu Mas Sebagai tambahan Pengetahuan Bahwa silat ini Di Olympia Di Paris 2024 Ini pun Sudah Ditampilkan Sebagai Eksebisi Kalau di Sikim kan Sudah lama Kejaran dunia Sudah ada Tapi untuk Olympia ada Baru ditampil Kayaknya Muka-muka Kedepan menjadi Semakin baik Sehingga Budaya Indonesia Dalam Bila diri Pencah silat ini Menjadi Lebih Mendunia lagi Dan diakui oleh dunia Amin Saya kira peran kita Masing-masing Akan sangat Berarti Walaupun itu Sedikit Orang Jawa Bisa Istilahnya Walaupun Sebesar Kelungsu Tapi Ikut Andil Kelungsu itu Bicinya Asam Jawa Kelungsu-kelungsu Kalau dikonggung Mampaknya itu Jadi banyak Tapi pencah silat Bukan sekedar Bela diri saja Pasti Sangat berbeda Dengan Beberapa praktisi Bela diri lainnya Di sana Ada persaudaraannya Keluarganya yang kuat Keronia Yang pahsia Pencah silat ini Adalah budaya bangsa Sending Ada yang dimana Terus kita kembangkan Mungkin Ada beberapa Bela diri ya Kalau dia sudah Ikut bela diri Dia itu sendiri Memikirkan diri dia sendiri Tapi kalau di pencah silat Keluarganya beda Jadi Silat itu bukan Sekedar Untuk berantem saja Karena Karena Orang di fabel Ada ikut Tidak pernah Di pencah silat Memandang Ras Desa terhati Ras Suku Agama Kita tidak pernah Memandangkan itu Bahkan Yang tua-tua pun Banyak ikut Yang aki-aki Juga ada ikut Kalau memang Untuk berantem Tidak mungkin Mau jadi ahli Tidak mustahil Apa yang dicari Ada yang dicari Itu ketua Jadi pencah silat Bukan cuma Berantem doang Dan Dan Beladiri itu Balik lagi Ke penggunanya Masing-masing juga Gak semuanya Bisa langsung hebat Walaupun Kalau penggunanya Tidak Dilatih Memang benar-benar Dia tidak akan Bisa jadi hebat juga Kalau balik Pada ke penggunanya Personalnya Masing-masing Individu Was Was kok Duh kan Gak 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 Dan Tidak 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 Soalnya Kalau sama aku Nyeru Berantem Kalau dibilang Nyari Masa Ya benar Untuk tanding Kan saya Ngelihat Tidak 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 Semangat 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 Tidak Itu jawaban yang sangat peril. Betul, betul, betul. Dia menang, kita dapat sembaras, tapi ini bener. Ngari masa, bener. Terusnya juga saya ingin manfaatnya. Ya, tentunya banyak sekali hal-hal kita pengen latihan kometron saja. Saya banting juga, ada silat nih kita bikin pertandingan, kita bikin juga. Dan juga kita berbangga di dalam dunia kita. Dan Indonesia seperti yang tadi Mas Sandi bilang. Nah, saya punya pilot. Dan Indonesia punya silat. Masa iya kita besar kamu yang saya pikir dapat memanfaatnya. Jadi saya ingin bermanfaat. Dan dulu waktu kecil saya pernah ingin masuk silap juga. Cuma waktu itu, nyata saya baru tahu, oh itu top of 13. Mesti agama Islam. Karena anak-anak ada di kapal di bagian sudah. Kalau di PSHP kan semua agama, semua orang diterima. Tapi ada cerita lucu dari Balu ini. Baru dulu sempat diisulkan sebagai orang Pada Rusya ya. Wah, itu menarik. Tapi kok bisa. Ya pada saat lawan Los Verdi ya. Padahal ini saya tahu. Pada Rusya itu semua. Tapi juga boleh ikut. Kalau Pada Rusya. Tapi tanyanya di Pada Rusya ya. Basicnya pasti ada agamanya ya. Tidak ada cerita yang tahu. Lisa punya. Jadi dulu itu PSI. Nijar sama Sanjay itu Malian Rusya. Itu my partner dari Kemsa ini ya. Namanya ini lawannya PSHP. Akhirnya Pantuan Rusya mau-ngau mendukung ya kan. Jadi banyak yang menyelatikan. Bahwa dikira saya itu PSHP. Apa ya Rasa? Tiba-tiba yang masalah kita terhati. Banyak yang nanya. Ini bukan Pada Rusya. Support aja. Tapi terima kasih buat Pada Rusya ya. Sama aja ya. Sama aja ya. Imbilinya kan kita semua bersabar dan silat. Betul-betul. Kita ingin melestarikan lah ya. Poin ketahuan. Jabo-jaboan ya. Biling di arena. Ya. Saya kira selaku atlet itu semuanya sama ya. Dari pencak silat apapun. Dari orang raga bila diri apapun. Itu di atas ring boleh kita pukul-pukulan. Tapi setelah keluar dari ring itu peluk-pelukan istilahnya. Bisa salaman. Bisa makan bareng. Bisa ketawa-ketawa. Jadi itu istilah saya. Itulah kawan berlatih kita. Kalau saya begitu dulu di atas matras itu kita bertanding ya. Siapa yang menggunakan teknik yang baik menguasai untuk menjatuhkan lawan tanding kita. Keluar dari matras kalau di kita sendiri adalah itu adalah saudara kita sendiri. Kalau ngintain parent pertandingannya sehat rapis. Selalu saya ingatkan itu. Di luar awan. Iya. Di atas matras itu lawan. Tapi di luar matras itu adalah kawan. Ini sangat penting sekali. Karena disitu akan mendidik kita jiwa sportifitas yang tinggi. Kemudian mampu kita belajar untuk menghormati yang menang. Karena tidak semua orang bisa menghormati yang menang. Kemudian kita juga belajar menerima kekalahan secara kesatria. Sikap kesatria kan penting. Kalah hari ini kalah saya akan latihan lagi di event berikutnya saya akan tantang lagi. Selalu kita di dalam proses hidup itu berjalan seperti itu ya supaya ya itulah sikap hidup kita untuk selalu maju pengen maju terus gitu. Sehingga saya kalau masih semangat adik-adik pasti fokus. Kemudian jangan ada kata menyerah di atas matras. Siapapun lawannya. Siapapun lawannya. Walaupun itu teman sendiri. Walaupun itu teman sendiri. Karena begitu di atas matras enggak ada kata menyerah. Tetapi begitu keputusan wasit harus dihormati dan serahkan semuanya keputusan itu kepada wasit dan juri. Sudah. Kalau kau menang, kau menang secara terhormat. Anda dihargai semua. Tapi kalau kalah kamu harus secara kesatria mengakui kesalahan. Supaya kamu bisa evolusi. Latihan lebih keras lagi. Tanding di event berikutnya lagi. Manusia dapat dihancurkan. Manusia dapat dimatikan. Tapi manusia tidak dapat dikalahkan selama dia setia pada hatinya. Ikutin terus. Podcast Zenwalk. Zenwalk. Ohoy!